Assalamualaikum, kembali lagi di channel Yuraku Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tes performance gaming di laptop Advan World Plus Untuk memainkan game Hongkai Star Rail Dan langsung saja kita cek spesifikasi singkat dahulu sebelum bermain guys Melalui test manager, laptop ini menggunakan CPU Android Ryzen 77735HS Dengan 8 cores 16 threads up to 4,75 GHz Menggunakan RAM 16GB LPDDR5 dengan speednya di 6400MHz dual channel Lalu GPU-nya menggunakan radio 680M dengan 12 komputasi unit yang sudah support ray tracing Dan kita langsung saja bermain game ya guys Seperti ini untuk tampilan awal Hongkai Star Rail Game temennya Genshin Impact ya Sama-sama berjenre open world, anime Nah teman-teman siapkan semua game-nya Dan kita langsung cek settingan yang dipakai guys Settingan awal yang saya pakai ini di-set low 1200p Dan seperti ini Kita akan coba melawan monster ini guys Oh gak ada monster Kita akan coba jalan-jalan sebentar Kita akan coba untuk ini guys Melawan monster ini guys ya Dan saya mainkan ini menggunakan harddisk eksternal Yang memungkinkan juga potensi untuk stuttering guys Dan juga di charger laptop ini guys Jadi di mode balance di charger dan menggunakan harddisk eksternal Oke kita langsung saja bermain melawan musuh guys Nah di-set low seperti ini Sangat ringan banget ya Bisa dilihat wordnya ini cuma di 28 word Biasanya kalau di mode balance itu sekitar 45 word Terlalu ringan ya Seperti ini Nah untuk scene 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 cinematics Seperti ini guys FPS nya terlalu ringan di-set low Terlalu ringan di-set low Game ini beda ya Mekanisme dari Genshin ya Dia lebih Cara bermainnya itu gantian gitu Gak bisa barbar kayak Genshin Jadi kita mainnya harus Menggunakan strategi yang baik guys Oke seperti ini untuk preset low Preset low masih aman jaya Tidak ada masalah Kita akan ganti settingannya Sekarang saya akan menggunakan preset medium Seperti ini Dan saya akan kembali lagi melawan musuh yang tadi Seperti ini Seperti ini Ini di preset medium Preset medium sempat turun di 58 fps Dan word nya pun juga naik ya Dari 28 Sekarang di 30an word Oke kita jurus Untuk scene seperti ini Tidak ada pengurangan FBS Keliatannya lebih ringan ya Untuk scene-scene seperti ini Lebih berat Scene yang seperti ini Oke mati satu Kita lawan sisanya Tinggal tiga Oh kita bisa mengeluarkan Curus handalan Nah untuk scene-scene seperti ini Tidak ada perlawanan di FBS nya Masih stabil banget di 60 fps Oke Perlawanan sudah selesai Di preset medium Oke preset medium seperti itu tadi Untuk performanya Masih berdahan baik sekali di 60 fps Dan kita akan ganti settingannya Di preset high Nah ini preset Masih ada very high ya Kita langsung saja di mana ya High dulu atau very high dulu guys High dulu saja lah ya Kita pelan-pelan Di high Kalau di high ini Endering quality di 1,2 Seperti ini Kita akan melawan seperti tadi Oke ini di preset high Di preset high Bisa dilihat Word nya naik ya Di 45 word Naik drastis ya Dari 31 word ke 40 word Lumayan Nah ini tuh 5 word 5 word gitu guys Setiap preset Nah ini terdantau temen-temen Mau pilih yang mana Preset nya Nah ini sempat turun di 53 fps Kita akan curus Dengan kekuatan Terbaik Nah untuk scene-scene seperti ini Tidak ada masalah Oke mati 1 Sempat turun ya Tidak stabil fps nya ya Kalau di preset high Tapi masih oke di 50-60 fps Tidak ada masalah Kembali yang sudah dalam Perus Jangan stabilis Jangan stabilis Time alert Kudlo Tidak 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 Clemency Ayo kita habiskan Dengan kekuatan penuh terakhir Wah ternyata gak mati Nah seperti ini Untuk preset high Kita akan Ganti settingannya Di settingan Paling tinggi Di settingan Very high Untuk settingan very high Rendering quality di 1,4 Dan seperti ini Kita akan Mencoba seperti tadi Nah untuk di settingan very high Watt nya langsung stabil Di 45 Watt Dan fps nya Di 50 Sampai 60 fps Nah turun-turun Sampai 40 fps Ternyata lumayan berat ya Kalau di very high Tapi masih oke ya Karena masih di atas 30 fps Let's make it quick The truth of life and death Revealed in This is It's not a mission Mencoba seperti ini Tidak memotankan Ini Tidak memotankan jadi tergantung hero nya ya ada yang bukan ada yang enggak atau karena memang jurusnya musuh bisa efek dodge nah seperti ini kita akan jurus senjata makan tuang terakhir dari stardust ace seperti ini langsung enggak ngefek sama sekali enggak ngefek sama sekali nah malah ngefek seperti ini untuk preset very high rata kanan di 1200px ini di preset very high kalau di preset very high buat jalan-jalan disini fps nya di empat puluhan fps 50 fps 40-50 fps guys seperti ini kalau untuk high jalan-jalan di luar di 50 sampai 60 Watt stuttering ya baru saja stuttering nah 40 nya 40 besar ya seperti ini di high ternyata ternyata lebih berat di luar daripada saat war kalau di medium di medium bisa bagus di 60 fps saat jalan-jalan seperti ini nah mungkin seperti itu saja untuk test performance di laptop advanced world plus Ryzen 7 7735s untuk memainkan game hongkai starryl disini guys dan terimakasih sudah menonton video ini terima kasih terima kasih terima kasih